Intro Selamat petang, salam Zetra Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Petang ini saya nak kongsi kepada anda semua Tapi anda perlu janji share video ini Supaya semua kita tahu Rahsia sebenar tentang double six yang Tendang tular di mana-mana Saudara-saudara saya dedahkan Saya kongsikan dengan anda semua Apa natija pendedahan siasatan nahas pesawat Sabah E yang telah didedahkan baru-baru ini Saudara-saudara sekalian Apabila kerajaan telah mendedahkan Laporan akhir tentang tragedi Sabah E Ataupun double six ini Ada banyak persoalan yang mula timbul Saya akan kongsikan dengan anda semua Tentang persoalan-persoalan dan jawaban-jawaban yang timbul Yang anda selama ini tunggu-tunggu dan nanti-nantikan Soalan pertama ialah Mengapa banyak teori timbul selepas Kejadian double six insiden kemalangan tersebut Jawabannya ialah Korona pada masa siasatan awal adalah Ansari Abdullah Dia membuat keputusan terbuka Walau bagaimanapun terdapat implikasi bahawa Kesilapan manusia dan lebihan muatan pesawat itu adalah untuk dipersalahkan Berapa bulan selepas nahas itu Siasatan yang dijalankan oleh pakar nomad dan pegawai Kementerian Pengangkutan Australia ditutup Tetapi laporannya tidak didedahkan kepada umum Timbalan Menteri Komunikasi Malaysia ketika itu Ali Madsarif Sebaliknya membuat kenyataan mengenai penemuan siasatan berkata Penemuan pasukan penyiasat tidak mendedahkan sebarang kesilapan teknikal atau sabotaj Sebagai punca nahas udara tersebut Apa yang mereka temui ialah Nahas itu disebabkan oleh kesilapan manusia Turut didedahkan bahawa Ruang simpanan pesawat di bahagian belakang pesawat Dimuatkan dengan barangan yang melebihi muatan maksimum Akibatnya pesawat itu hilang kawalan ketika cuba mendarat di lapangan terbang kota Kinabalu Sekaligus mengakibatkan kemalangan Memandangkan implikasi politik kemalangan itu dan ia berlaku hanya 53 hari Selepas puan menggantikan ketua menteri sebelum itu Mustafa Harun ia menjadi titik fokus bagi teori konspirasi Ramai rakyat Sabah yang percaya ada tangan-tangan lain disebalik apa yang berlaku Dan mengaitkannya pula dengan pihak berkuasa persekutuan Puat sebelum ini berkhidmat sebagai ketua menteri pertama Sabah pada tahun 1963 Dan juga sebagai menteri pengangkutan Eh maafkan saya sebagai menteri persekutuan Serta gubernur negeri itu dia dilihat sebagai ahli politik yang paling berkarisma Ketika itu puan baru saja meraihkan kemenangan besarnya ke atas seteru politiknya Mustafa Harun dengan parti berjaya yang baru ditubuhkan Ketika itu ketika ketegangan memuncak di antara Mustafa dan kerajaan persekutuan Soalan seterusnya yang lebih menarik lagi ialah Tentang adakah pertikaian bayaran royalti minyak antara faktor Sabah dan kerajaan persekutuan pernah bertelega mengenai bayaran royalti minyak Kerajaan negeri pimpinan Mustafa menuntut bahagian atau peratusan tinggi Bagi hasil minyak Sabah yang disalurkan Mustafa juga telah terlibat dalam pergaduhan dengan Flifina Yang mengekalkan tuntutan Sabah itu ke atas Sabah Dia juga menuntut dan menerima autonomi apabila melibatkan emigresen atau kemasukan ke Sabah Sebelum nahas itu berlaku juga letupan bom di sebuah pusat membeli belah di kota Kinabalu Susulan tindakan polis menangkap dan menahan beratus-atus orang termasuk Abang Ibar Mustafa Selepas kemenangan itu timbalan fuad Haris Saleh mengangkat sumpah sebagai ketua menteri Dan hanya 8 hari kemudian pada 14 Jun Haris menandatangani perjanjian royalti minyak Yang hanya memberi negeri itu pampasan sebanyak 5% saja Untuk menyerahkan semua hak sumber minyak luar pesisir Sabah yang kaya Kepada Syarikat Minyak Nasional Petronas Sehingga hari ini kadar royalti minyak yang rendah Yang dikembalikan kepada negeri itu untuk pembangunannya Menjadi satu pertikaian dan disebut-sebut sebagai antara sebab Sabah menjadi salah satu negeri termiskin di Malaysia Soalan ketiga yang amat menarik yang turut perlu kita dengar dan anda perlu share ialah Adakah ini akibat perubutan kuasa antara kerajaan persekutuan dan Sabah? Jawapannya ialah Ramai di Sabah dan Sarawak percaya bahawa kerajaan persekutuan cuba menukar pemimpin negeri Sarawak Stephen Kalung Ningkan dan Sabah dengan individu yang menjadi pilihan mereka Salah satu subtex untuk ini ialah Kedua negeri mempunyai penduduk yang majoriti mereka beragama Kristian semasa pembentukan Malaysia Dan ketua menteri pertamanya juga adalah Bumi Putra Kristian ketika itu Fuad masih belum memeluk Islam dan dikenali sebagai Donald Stephen Kedua-dua mereka telah diganti sebelum tempoh perkhidmatan mereka berakhir Oleh ahli pemimpin minoriti Islam dan ini adalah teori lazim pada masa itu Bahawa ini adalah cara kerajaan persekutuan untuk memperkukuh kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan Anak perempuan Fuad Faridah mengulas mengenai perkara itu berkata Mereka telah melakukannya berulang kali sejak Malaysia ditubuhkan Bagaimanapun sementara Puan Stephen disingkirkan sebagai ketua menteri pada 1964 Dia juga disokong oleh Malaysia Barat menentang Mustafa dari Usno pada pilihan raya 1976 Soalan yang seterusnya yang lebih menarik lagi ialah Benarkah Tengku Razali Hamzah sepatutnya dalam penerbangan sama Jawaban soalan itu ialah Bertahun-tahun selepas peristiwa itu Haris Salih mendapati dirinya menjadi mangsa kabar angin Kononnya dia mengetahui mengenai nahas tersebut Pada 1 Mac 2012 bekas ketua menteri Sabah IMT Kli diperintahkan membayar RM 1 juta oleh mahkamah tinggi di kota Kinabalu Selepas didakwa memfitnah Haris Yang memohon satu lagi siasatan ke atas nahas itu Berikutan laporan yang memetik bekas menteri kewangan Tengku Razali Hamzah sebagai berkata Bahawa dia sebagai berkata bahawa dia sudah bersiap sedia menaiki pesawat Malang itu apabila Haris memintanya supaya turun dan menyertai penerbangan nomad lain ke Pulau Banggi Untuk memeriksa sebuah ladang ternakan lembu Jawapan Haris ialah Razali tidak pernah dijadwalkan terbang ke Pulau Tabalu bersama Stephen Tetapi berhasrat untuk terbang bersama Ketua Menteri Sarawak Ketika itu yaitu Rahman Yaakob ke Kudat dengan pesawat nomad kedua dan kemudian dengan helikopter ke Banggi Ahli akademik Profesor Samsul Amri Baharudin yang terkesan oleh kejadian itu berkata Rakan sebilik saya Isyak Atan berada di pesawat tersebut Dia adalah setiausaha sulit Tengku Razali yang sepatutnya berada di pesawat itu Tetapi pada saat-saat akhir mereka bertukar dan Isyak yang kehilangan nyawanya Ia adalah takdir kata beliau Bekas editor The Star PK Kat Harason bersetuju dengan berkata Oleh kerana Razali sepatutnya berada di dalam pesawat dan Haris memintanya untuk terbang bersamanya Haris terpaksa berdepan dengan banyak spekulasi selama bertahun-setahun Sebab itu dia mengheret Yong Tegli ke mahkamah untuk membersihkan namanya Katanya lagi Soalan seterusnya Apa kemungkinan jika kecatatan reka bentuk nomad pun jana khas Farida berkata semalam menyambut baik keputusan kerajaan untuk mendedahkan laporan siasatan persekutuan Tetapi memberitahu Malaysia kini bahawa Kerajaan Australia juga mesti mendedahkan semua dokumen yang dimilikinya berkaitan dengan pesawat nomad tersebut GAF nomad ialah pesawat utility yang dihasilkan oleh GAF Australia di Melbourne Pengeluaran dihentikan pada tahun 1985 Ketika itu mereka mengatakan bahawa pesawat itu terlebih muatan oleh demikian Nahas tersebut disebabkan oleh kecuaian Pasukan yang datang dari Australia menyasat Nahas itu juga berkata bahawa tiada pesawat nomad yang terhempas sebelum ini Kami kemudiannya mendapat tahu bahawa ia tidak benar Terdapat kemalangan nomad pada tahun 1973 Malah pada tahun pada Ogos 1976 Hanya dua bulan selepas kemalangan itu Sebuah lagi pesawat nomad terhempas semasa ujian di Avalon di luar Melbourne Australia Seorang juruterbang dan seorang anak kapal terbunuh Farida seterusnya merujuk kepada sebuah dokumentasi Dekumentari oleh seluruh anjaya penyiaran Australia berjudul Four Corners Yang diterbitkan pada tahun 1995 Memaparkan rekod buruk pesawat nomad Tentera Australia enggan menerbangkannya pada masa itu Dan menggelarkannya sebagai The Widowmaker Kerana ia sangat tidak stabil Dokumentari itu berdasarkan kepada laporan 10 jilid mengenai nomad Tetapi ia nampaknya tidak didedahkan kepada umum kata Farida Malah kajian tentang sejarah penerbangan nomad Menceritakan segala-galanya daripada 172 nomad Yang dibina tidak kurang daripada 32 dilaporkan mempunyai masalah Pada Januari 2010 nahas nomad di Filipina Mengerubankan 8 anggota tentera Manakala 2009 Pada 2009 terdapat kemalangan maut lain Di Lop, Buri, Thailand dan Bulungan, Indonesia Kalau tidak pasti tentang AB Kita tidak pasti tentang apa yang berlaku selepas itu kata beliau Mereka yang diberi tugas untuk menyasatnya tidak jujur sepenuhnya dakwa Farida Dia dan bukti sudah hilang Saya masih mengatakan bahwa kemungkinan besar Terbesar punca nahas adalah kerana pesawat itu rosak kata beliau lagi Itulah dia saudara-saudara sekalian Satu pendedahan yang amat luar biasa Menyuntik pengetahuan umum kepada kita semua Di petik daripada Malaysia Kini Diterbitkan pada 6 April 2023 Ditulis oleh Martin Vanggadesan Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton!